Halo semuanya kembali lagi di game dinasti warrior dalam pencarian senjata bintang 5 ya guys ya bersama saya Alfian oke jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara atau tutorial cara mendapatkan senjata bintang 5 ya untuk karakter kali ini aku akan pakai choppy guys Oke choppy ini berasal dari kerajaan W ya Oke seperti biasa sebelum kita lanjut ke permainan aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe Oke Oke guys kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk yang kita pilih kali ini adalah kerajaan W karena kita menggunakan choppy ya lalu untuk steknya kita pilih battle of guandu eh choppy mana nih choppy nah ini dia ya choppy untuk weapon Oke kita prepare dulu ya guys Oke jadi ini senjata favoritnya choppy ya dual blade pakai mana nih yang earth atau men affinity nya aku pakai men aja ya lalu untuk senjata saya kedua seperti biasa aku pakai senjatanya lubu guys Albert oke soulcraser nice disini aku set dulu untuk skill seperti biasa attack boost aku pakai ya lalu akurasi evoke dan make terror Hai ke untuk animal enggak berubah ya kita pakai red hair guys nice Oke sekarang kita masuk ke pertempuran Hai I know you are probably aware but we're seriously outnumbered here in other words a frontal assault simply isn't an option spare us what we already know tell us your plan please allow me at the moment the two crossings at by Ma and Yan Jin are under the control of Yuan Shao's forces we start by raiding these locations if we succeed in taking them and we will have our bridgehead okay I'm sure the enemy are going to just let us take them no quite right which is where our diversion comes in someone to catch their attention by coming at them head-on hmmbμ god hmmmm hmmm hmmm hmm Oh in that case perhaps I may be so bold as to suggest myself for the role Oke guys Barusan kita melihat sedikit Cutskin ya Atau animasi Dimana Semua general Lakukan strategi Tadi juga terlihat Ada Guan Yu guys Jadi Guan Yu bergabung dengan kita Oke untuk syarat mendapatkan Senjata bintang 5 dari Jopi ini Kalian semua harus Mencegah semua general kita Dikalahkan ya Dan bakar kastil bucau Oke kelihatannya mudah ya Tapi aku sudah mencoba Selama beberapa kali Dan gagal Jadi intinya Kalian harus Pergi ke lokasi Jauhong dulu Karena ini Sangat gampang dikalahkan guys Untuk yang lainnya sih Agak kuat ya Jadi cuma Jauhong Jadi untuk awal-awal Kita langsung menuju Ke lokasi Jauhong berada ya Oke kita langsung menuju ke utara Oke kita buka gerbangnya dulu guys Kita kalahkan general yang di dalam base Ini ya Di sini ada Jusho Kita kalahkan Oke Mantap Nice Oke setelah kita berhasil mengalahkan Si Jusho ini Kita kembali ke sini guys Kita menuju ke Setengah ya Oke kita kalahkan siapa nih Chen Chen Beserta Unit commentary ya Oke ini Sekutu Melakukan pergerakan guys Nice Selanjutnya kita kalahkan ini Sang Nan Oke nice Selanjutnya kita menuju ke Kembali ke bawah guys Kita selamatkan ini Teman kita ya Yang berada di sini guys Nah kita menuju sedikit ke timur Wuhh ternyata rame guys Ada di Ada tiga general ya Go to Siapa lagi tadi Oke satu sudah kita kalahkan Xinping Tinggal satu lagi Mana Sudah semua guys Kita ambil troop weaponnya Selanjutnya Kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini ya Yang berada di timur guys Coba aku cek dulu Oke Sekutu kita masih utuh ya Selanjutnya kita buka gerbangnya guys Kita kalahkan gatekeeper Nice Dima set get Oke sudah terbuka Di dalam ada Yan Liang Ternyata Menyala guys Si Yan Liang ini Jadi Jika kalian belum tahu Kalau ada musuh yang menyala merah Seperti ini Kayak ngeluarin aura gitu ya Itu Tandanya Serangannya Dua kali lipat guys Jadi bertambah kuat gitu Oke selanjutnya kita tunggu Untuk ini gerbangnya terbuka guys Oke nice Sudah terbuka Kita langsung menuju ke utara Oke kita reput castle yang di depan ini Kita kalahkan siapa nih Yuan Shi ya Ya aku turun aja Karena kelamaan Kalau di atas kuda guys Nice Oke selanjutnya kita masuk ke dalam castle ini ya Nah ini Mana nih gatekeeper nya nih Oh sorry sorry Sepertinya Aku harus ke atas dulu guys Kita kalahkan Nah kita menuju ke Base musuh ini ya Tapi kok masih terkunci guys Sebentar kita tunggu Dialog ya Oke guys Apakah strategi kita kagal ya Kemudahan sih Oh ini dia Oke kita langsung Menuju Kesini guys Kita kalahkan Lu Kuang Karena ada Instruksi yang diberikan Kita harus Mengambil ahli Dua base ini ya Nice Lu Kuang sudah kita kalahkan Selanjutnya Gowru Tidak ada Wang Mo ya Kita kalahkan Nice Satu lagi Peng Ji Oh Ada Zhang Liang Oh sorry Zhang Fei dan Liu Bei guys Oke disini Liu Bei Kaget ya Kenapa si Guan Yu Tiba-tiba Bergabung dengan Alliance kita guys Ines selanjutnya Si Zhang Fei Mana nih Zhang Fei Hoho Wang Fei Zhang Fei Melarikan diri Oke selanjutnya Kita tunggu guys Mudah-mudahan Rencana kita berhasil Jadi rencananya ini Strateginya Harus Membakar Kastil Wuncao Oke ada Siapa nih Hei Mao Kita kalahkan juga guys Oke berhasil ya Kita berhasil Membakar Kastil Wujau Dan Discover Treasure Lokasi Senjatanya Sudah muncul guys Tempat berada Di Sebelah Utara Barat ya Atau Di Sebelah Kiri itu guys Nice Langsung Kita menuju Ke Lokasi Tempat Senjatanya Guys Oke Kastil sudah terbuka Aku skip aja ya Langsung kita menuju ke lokasi senjatanya Gasmana Ini dia Senjata bintang 5 Untuk Caopi Azur Storm Nice Oke selanjutnya kita tinggal memenangkan pertempuran ini ya Siapa nih Oh Zenji ternyata Oke guys sedikit story ya Kalau Zenji ini sebenarnya kekasihnya Caopi guys Kalau kalian belum tahu Jadi Setiap kali Pertempuran Dope itu Pasti ada Zenji gitu Ini masih Awal-awal ya Masih belum bertemu Jadi Ceritanya dia masih Beraliansi dengan Yuan Shao gitu guys Nice Selanjutnya kita menuju ke Lokasinya Yuan Shao Ini dia Mantap Nice Gimana guys Gampang banget Bukan Jadi Seperti itu caranya ya Oke Jadi mungkin sekian dulu Untuk video tutorial kali ini ya Terima kasih buat kalian yang sudah mampir Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video selanjutnya Dan Bye-bye 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 yang sudah lama sudah lama. Apa... Apa yang berlaku? The very fact you do not understand is the reason you have lost. This is our final farewell. You shall be another step upon my path to total rule. That was almost the perfect victory. You've impressed me again, young master. Young master? It's okay. Sorry. I think I've been thinking a little too hard. Come. The power balance is about to shift dramatically. Let our strategies lift our lord to the summit.